Hai Minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Oke, kita akan mulai hari ini untuk pembahasan pola kalimat dari bab 9 dari buku Minano Nihongo Basic 1. Silahkan disiapkan buku yang ini ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai masuk ke Renshue yang ada di halaman Nanaju Roku Peji. Kita lihat Ichibang, disini kita akan menggunakan kata sifat Suki. Suki disini masuk pada klasifikasi kata sifat Na. Jangan lupa ya Minasang. Untuk penggunaan Suki, pola kalimat yang digunakan yaitu kata benda, sesuatu yang kita sukai, kemudian menggunakan partikel gak, dan diikuti dengan kata sifat Suki. Disini ada partikel gak, sebetulnya partikel ini tidak memiliki arti, tapi dia memiliki fungsi, yaitu menunjukkan apa yang sedang kita sukai. Kalimat yang pertama, Watashi wa eigaga Suki desu. Contoh kalimat yang kedua, Watashi wa supportsuga Suki desu. Dan contoh kalimat yang ketiga, Watashi wa kangkoku ryori ga Suki desu. Jadi seperti itu caranya ya, Yang disukai haruslah kata benda, harus kata benda, tidak boleh ada kata kerja. Nanti sebetulnya ada juga bab yang membahas tentang yang kita sukai itu merupakan aktivitas. Misalkan saja, ketika pada saat kita ingin berbicara, Saya suka makan, Saya suka tidur. Nah, itu yang disukai adalah sebuah aktivitas. Jadi untuk sementara ini, kita batasi dulu ya, kata benda ga Suki. Nah, silakan Minasang, tuliskan di komentar ya, apa saat ini yang sedang disukai. Jadi kita aplikasikan itu pola kalimat, kata benda ga Suki. Kita lanjut ke Renshubi yang ada di halaman sebelahnya, yaitu Nana Ju Nana Peji desu. Kita lihat Ichibang, disini bentuk kalimatnya yang digunakan adalah tanya jawab. Kita lihat contohnya Re, yang dipertanyakan yaitu tentang Dansu. Kemudian di dalam kurung keterangannya adalah Iye. Jadi kalimatnya yang digunakan yaitu Dansuga Suki desu ka. Karena jawaban di dalam kurung itu adalah Iye, jadi kita harus menggunakan bentuk negatif. Iye Suki ja Arimasen. Nah, sekarang kita akan coba Ichibang. Kata benda yang dipertanyakan yaitu Nihong Ryori. Masakan Jepang ya. Dan jawabannya Hai. Nihong Ryori ga Suki desu ka? Hai, Suki desu. Nih bang. Yang dipertanyakan adalah kata benda karaoke. Dan jawabannya Iye, Amari. Nah, Minasang masih ingatkah penggunaan Amari itu seperti apa? Amari nanti harus diikuti dengan bentuk negatif. Oke, kita buat kalimat tanyanya. Karaoke ga Suki desu ka? Iye, Amari Suki ja Arimasen. Berikutnya kita ke Sangbang. Kata benda yang digunakan yaitu Ryoko. Traveling. Dan jawabannya yang digunakan adalah Hai, tetemo. Sangat ya. Ryoko ga Suki desu ka? Hai, Totemo Suki desu. Yombang. Kata benda yang digunakan yaitu Sakana. Dan jawabannya Iye, Amari. Sakana ga Suki desu ka? Iye, Amari, Suki ja Arimasen. Oke, berikutnya kita masih tetap berada di Renshubi, tapi yang Nibang. Karena di sini masih menggunakan kata Sifatna Suki. Kita lihat di situ Nibang. Di masing-masing nomor terdapat gambar-gambar yang nantinya akan kita gunakan sebagai kalimat. Misalkan kita lihat gambar yang ada pada contoh Re. Di situ ada keterangannya Supotsu. Kemudian, kata tanya yang digunakan yaitu Dona. Dona. Yang artinya adalah yang seperti apa atau yang bagaimana. Untuk kalimat tanya, versi lengkapnya Dona, Supotsu ga Suki desu ka? Suka olahraga yang seperti apa? Suka olahraga yang bagaimana? Jadi, itu jawabannya nanti akan lebih detail tentang olahraga apa yang disukai. Kita ulang lagi untuk kalimat tanya-nya Dona, Supotsu ga Suki desu ka? Yakyu ga Suki desu ka? Karena kita lihat di gambarnya itu ada orang yang sedang main baseball ya. Jadi, kita jawabannya menggunakan Yakyu ga Suki desu ka? Kita coba Ichibang. Kata benda yang digunakan yaitu Nomimono. Dan detail yang disukai adalah Biru. Kalimat tanya yang digunakan Dona. Nomimono ga Suki desu ka? Jawabannya Biru ga Suki desu. Nih bang, kata benda yang digunakan yaitu Ryori, masakan. Dan untuk jawabannya, detailnya adalah Indo Ryori, masakan India. Bukan masakan Indonesia ya. Karena banyak sekali saya perhatikan ada yang salah mengartikan bahwa Indo itu adalah Indonesia. Karena kita mungkin keseringan menggunakan istilah Indo untuk membahas atau menyebut Indonesia ya. Padahal kalau dalam bahasa Jepang, Indo itu artinya adalah India. Oke, kita buat kalimat tanyanya. Dona Ryori ga Suki desu ka? Dan jawabannya adalah Indo Ryori ga Suki desu. Berikutnya, Sambang. Kata benda yang dibahas, yang ditanyakan yaitu Ega. Dan detail jawabannya, detail film yang disukai yaitu film buatan Amerika. Sehingga kalimat tanyanya yang digunakan, Dona Ega ga Suki desu ka? Jawabannya, Amerika no Ega ga Suki desu. Yang terakhir, Yonbang. Di sini kata benda yang digunakan, Onggaku. Dan klasifikasi musik atau Onggaku yang disukai yaitu Jazz. Kalimat tanya yang digunakan, Dona Onggaku ga Suki desu ka? Jawabannya, Jasu ga Suki desu. Nah, sekarang Minasan saya kasih Syukuda ya atau PR. Pertanyaan saya adalah, Dona Hito ga Suki desu ka? Berikutnya, kita kembali ke Renshue yang Nibang. Renshue Nibang di sini fokusnya adalah penggunaan kata sifat na Jozu. Dan caranya adalah, kata benda di mana kita pandai di situ ya. Di mana kita pintar atau pandai atau ahli di bidangnya. Yang merupakan kata benda, kemudian diikuti dengan partikel ga? Dan diikuti dengan Jozu. Sama dengan yang di nomor 1 tadi. Jadi, misalkan jika kita akan membuat kalimat menggunakan kata kerja di depannya ga Jozu, itu ada caranya sendiri. Nanti kita akan pelajari di bab yang berikutnya. Jadi, sementara pastikan dulu hal apa yang kita bisa itu harus menggunakan kata benda ga Jozu desu. Berkaitan dengan penggunaan Jozu, kita beralih ke Renshue B. Renshue B yang ada di halaman Nana Ju, Nana Peji desu. Sekarang kita lihat yang sambang. Di situ ada dua contoh ya. Reichi to Reni. Dan kita harus memperhatikan gambar yang ada pada setiap nomor. Pertama-tama kita lihat dulu Reichi ya. Contoh yang pertama, di situ nama orangnya adalah Satosang. Dan kita lihat smiley-nya dia dalam keadaan senyum. Kalau dalam keadaan senyum, itu mengindikasikan kita harus menggunakan Jozu desu. Jadi, kalimat yang digunakan yaitu Satosang wa utaga Jozu desu. Karena kita lihat aktivitasnya dia sedang bernyanyi. Nah, kita lihat ke Reni. Di sini kita lihat untuk subjeknya yaitu Matsumoto-san. Kemudian smiley-nya sedih. Jadi, kalau smiley-nya sedih, maka kita akan menggunakan Jozu ja arimaseng. Dan kita lihat aktivitasnya adalah main tenis. Jadi, caranya untuk kalimatnya Matsumoto-san wa tenis juga Jozu ja arimaseng. Dan kita lihat Reni, contoh yang kedua, di situ untuk subjeknya adalah Mira sang. Dia sedang bernyanyi. Dan kita lihat smiley-nya dalam keadaan sedih. Kalau dalam keadaan sedih, maka kata sifat yang digunakan yaitu Jozu ja arimaseng. Jadi, harus menggunakan kata sifat bentuk negatif. Jozu ja arimaseng. Sehingga kalimat yang digunakan yaitu Mira sang wa utaga Jozu ja arimaseng. Nah, sekarang kita mulai ya. Ichi bang. Kita lihat untuk subjeknya yaitu Mariaseng yang sedang berdansa. Dan kita lihat smiley-nya adalah senyum. Berarti kita menggunakan Jozu desu. Mariaseng wa dan juga Jozu desu. Nih bang. Kita lihat di situ subjeknya yaitu Matsumoto-san. Sedang bertenis. Dan kita lihat smiley-nya sedih. Berarti nanti yang digunakan yaitu Jozu ja arimaseng. Matsumoto sang wa tenis juga Jozu ja arimaseng. Sambang. Subjek yang digunakan yaitu Yamada sang. Kita lihat Yamada sang sedang memasak di sini. Dan kita lihat smiley-nya sedih tapi ada keterangan amari. Jadi kalimat yang digunakan. Yamada sang wa ryoriga amari Jozu ja arimaseng. Dan yang terakhir yombang. Kita lihat untuk pelakunya subjeknya adalah Karina sang. Yang sedang melukis atau menggambar ya. Dan untuk kata keterangannya ada Totemo sangat. Untuk smiley-nya dia tersenyum berarti kita akan menggunakan Jozu. Jadi kalimat yang digunakan yaitu Karina sang wa ega totemo Jozu desu. Oke Minasan jadi untuk penjelasan pola kalimat dari bab 9 dari buku Minano Nihongo Basic 1. Kita akhiri dulu ya untuk kali ini. Jadi hari ini kita belajar tentang penggunaan Suki dan Jozu. Untuk lanjutan pembahasan pola kalimat yang berikutnya. Akan kita lanjutkan di video yang mendatang ya. Jadi jangan lupa untuk selalu ikuti terus video dari Yasashi Nihongo. Hai Minasan, domo arigato gozaimashita. Jaa, mata ne. Hai Minasan, domo arigato gozaimashita. Hai Minasan, domo arigato gozaimashita. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus video selalu ikuti terus video selalu ikuti terus video selalu ikuti. Dari teman-teman, domo arigato gozaimashita.